selamat menikmati ada form penilaian manufaktur itu ada 9 form untuk yang pertama bahan baku itu ada 2 form di form 1.1 yaitu bahan baku langsung dan tidak langsung form 1.2 jasa terkait bahan baku itu adalah kos-kos bapak terkait pembelian bahan baku kemudian untuk tenaga kerja itu yang kita nilai tenaga kerja langsung maupun jasa terkait tenaga kerja langsung dan di factory overhead itu ada 4 yang kita nilai tenaga kerja tidak langsung ke manajemen mesin alat kerja yang dimiliki sendiri mesin alat kerja yang disewa dan juga jasa terkait biaya tidak langsung pabrik untuk yang di form 9 adalah rekapitulasi penilaian TKDN next nah untuk bahan baku sendiri itu kita lihat atau kita nilai dari asal barang sebelum yang saya nilaskan itu adalah country of origin jadi ketika bahan baku dalam negeri itu adalah nilainya lebih dari 0% hingga kurang dari 100% untuk bahan baku luar negeri atau kita lihat CO-nya sudah luar negeri impor itu tidak memiliki TKDN sama sekali nah ini tugas kami dari verifikator independen adalah menelusuri ke vendor-vendor bapak atau produsen layar kedua jadi kita yang menelusuri bapak lampirkan bukti jadi kita telusuri apakah produk ini benar di produksi dalam negeri ataukah vendor bapak impor dari luar kemudian nilai jika nilai bahan baku di bawah 3% akumulasinya tidak boleh lebih dari 10% dan barang tersebut di produksi dalam negeri maka dapat kita nilai atau kita berikan nilai TKDN-nya 100% nah nilai bahan baku tersebut dihitung setelah sampai di lokasi update next nah ini misal bahan baku langsung itu seperti kancing, benang dan lain-lain jika saya tobok saya casing PCB kemudian adaptor dan lain-lain nah harga beli pendukung itu misal saya claim atau consumable-consumable yang menempel pada produk bapak biaya jasa terkait pengadaan bahan baku ya ada beberapa yang pertama dari biaya masuk dan pajak dalam memakai impornya kemudian biaya pengiriman dari pelabuhan atau dari bandara ke lokasi atau ke workshop bapak ke pabrik kemudian ada biaya asuransi jika diasuransikan material bapak kemudian biaya rumah muat biaya handling dan transportasi ke pabrik biaya penerimaan dan pemeriksaan dan lain-lain ini semua dapat kita hitung dalam perhitungan TKDP next nah ini untuk contoh dari formulir 1.1 jadi urayan silahkan ditulis menpo prosesor dan lain-lain kemudian spesifikasi satuan bahan bakunya apa unit atau bisis atau kilo dan lain-lain negara asalnya dari mana termasuknya oleh siapa jadi dari PT adaptor atau dari luar misal Hounsul limited dan lain-lain nah ini TKDN nya adalah kami yang akan menelusuri jadi kalau untuk self-assessment silahkan bapak self-declare terkait nilai TKDN nya tersebut bapak silahkan self-declare sendiri tetapi untuk verifikasi TKDN akan kami telusuri hingga ke layer kedua atau ke vendor-vendor bapak untuk mencari TKDN contoh disini ada di nomor 6 itu adalah casing kita terusuri dan mendapatkan nilai TKDN 35,73% seperti itu nah untuk nilai yang di bawah 3% seperti yang tadi saya jelaskan seperti DUS DUS PC itu langsung bisa kita justifikasi TKDN nya 100% karena dapat dilihat dari harga HPP di pojok paling kanan itu persentase biayanya hanya 0,27 dan 0,48 sampai seterusnya itu ketika kita sudah memastikan itu adalah produksi dalam negeri kita langsung bisa justifikasi 100% TKDN nya oke next nah ini adalah untuk jasa-jasa terkait bahan baku tersebut pak dicontohkan disini adalah PDRI atau pajak dalam rangka impor yaitu ada biaya masuk kemudian PPN 11% kemudian ada PPH 2,5% ini dapat diakomodir dengan TKDN 100% karena biaya-biaya tersebut merupakan 100% murni penerimaan biaya negara kemudian ada PPN lokal jika bapak membeli di dalam negeri juga dapat kita masukkan sebagai komponen atau kos komponen dari TKDN next kemudian untuk tenaga kerja tenaga kerja itu yang kita nilai hanya dari warga negaraan jika dapat menunjukkan bahwa warga negara Indonesia maka dapat dinilai 100% jika warga negara asing langsung 0% next kemudian apa sih yang dihitung dari tenaga kerja langsung tenaga kerja langsung ini saya tekankan adalah tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang touch langsung atau merakit atau memegang langsung produk yang akan bapak verifikasi atau akan bapak sertifikasi misal formant writer helper gusy inspektor dan lain-lain nah selain selain gaji itu kita dapat memasukkan atau komponen kos-komponennya ada pajak penghasilan lembur dunjangan makan dunjangan transportasi asuransi tenaga kerja seperti BPJS kesehatan dan juga BPJS tenaga kerjaan baju seragam penempatan dan lain-lain next nah ini untuk tenaga kerja dimasukkan ke dalam form 1.3 silahkan diuraikan operatornya operator contoh operator perakitan kemudian contoh operator pengamasan itu jumlah orangnya berapa keluarga negara WNI atau WNA kemudian gaji per bulannya berapa nah poin ini akan dibagikan oleh kapasitas normal per bulan dari pabrik baru next kemudian ini adalah jasa-jasa terkait dengan kerja seperti yang kita jelaskan diuraian silahkan diisi pemasoknya oleh BDR kemudian biaya pengurusan pergunaan next nah ini untuk factory overhead yang akan kita nilai yang bisa kita nilai dalam perhitungan terkadang pertama adalah material habis pakai atau consumable seperti gas solar pelumas dan lain-lain kemudian upah tenaga kerja tidak langsung misal manager produksi supervisor produksi manager QR dari QC atau team engineering nah upah tenaga kerja tidak langsung yang bisa kita nilai di sini adalah tenaga kerja yang bertanggung jawab terhadap produk yang kita verifikasi tetapi tidak touch langsung atau tidak memegang langsung terhadap produk tersebut contoh team engineering adalah dia bertanggung jawab terkait gambar teknik dari produk yang akan bapak verifikasi tetapi dia tidak touch langsung oleh karena itu kita masukkan ke dalam upah tenaga kerja tidak langsung kemudian nomor tiga ada biaya depresiasi atau biaya sewa pabrik kemudian nomor empat ada biaya depresiasi atau biaya sewa mesin perawatan kemudian nomor lima biaya perawatan perbaikan dan sebuah dadang nama ada asuransi kemudian lisensi dan patent telepon listrik dan biaya lainnya BBB kemudian biaya pengujian produk biaya handling dan transportasi untuk consumable biaya untuk K3L atau HSE dan juga biaya untuk program next nah untuk tenaga kerja tidak tak langsung yang saya jelaskan barusan itu akan dimasukkan ke dalam formulir 1.5 dijelaskan diuraikan untuk posisinya apa saja kemudian jumlah orangnya berapa dan juga gaji pergulannya berapa next nah ini untuk kriteria penilaian alat kerja jadi yang tadi tenaga alat kerja yang dimiliki sendiri itu yang pertama ada dua yang pertama dari dibuat dibuat alat kerja sebut dibuat di mana di dalam negeri kah atau di luar negeri ketika di dalam negeri dimiliki oleh perusahaan dalam negeri maka TKDN dapat juga justifikasi 100% tapi ketika dimiliki oleh dalam negeri tetapi sorry dimiliki oleh luar negeri itu 70% ketika dimiliki oleh gabungan dalam negeri dan luar negeri atau campuran seperti itu itu adalah TKDNnya 75% ditambah 25% kali persen saham dalam negerinya berbeda dengan ketika mesin tersebut dibuat di luar negeri ketika mesin tersebut dibuat di luar negeri dan dimiliki oleh dalam negeri perusahaan dalam negeri itu maka dapat kita nilai 75% kemudian jika mesinnya dibuat di luar negeri juga itu 0% ketika dimiliki oleh perusahaan dalam negeri atau kombinasi dalam negeri dan luar negeri itu 75% dikali saham dalam negeri atau dapat kita sebut persentase saham dalam negeri maksimum adalah 75% next nah ini untuk mesin-mesin tersebut silahkan di uraikan uraian adalah produksi contoh monitor PC screwdriver perakitan dan juga ada biaya depresiasi per bulannya jadi yang kita masukkan di sini adalah depresiasi mesin-mesin tersebut per bulan next nah kemudian untuk 1.7 adalah terkait alat kerja yang bapak sewa contoh jika ketika pabrik sewa maka dapat dimasukkan ke dalam poin 1.7 yang dimasukkan ke sini adalah biaya sewa per bulan next kemudian di 1.8 itu kita masukkan jasa-jasa lainnya jasa-jasa terkait lainnya seperti pembelian listrik air BBB BPJS ISO asuransi kebakaran dan lain-lain di sini yang dimasukkan adalah biaya pengurusan per bulan next ketika semua tadi dari 1.1 sampai 1.8 tradisi maka 1.9 akan terisi secara otomatis jadi di TKDN yang kuning dikuningkan di highlight kuning 13,74% itu akan langsung muncul nilai TKDN-nya ketika dari 1.1 sampai 1.8 jadi semua setelah diisi oke next kemudian dokumen pendukung ini ada beberapa dokumen pendukung yang harus kita terima yang tertera di Permen 22 tahun 2020 yang pertama ada KTP untuk tenaga kerja yang terlibat slip gaji atau surat pernyataan gaji bermaterai yang ditandatangani dan setiap pejabat yang berwenang dan kemudian nomor tiga untuk biaya-biaya jasa terkait personel harus disertai dokumen pendukung jadi seperti contoh BPJS itu harus disertai dokumen pembayaran BPJS kemudian alat kerja yang dimiliki sendiri itu dokumen pendukung akte perusahaan terakhir invoice pembelian alat kerja perhitungan depresiasi alat kerja berdasarkan laporan keuangan tahun terakhir perusahaan yang ditandatang pejabat perwenang dan permaterai atau yang telah diaudit oleh kantor akuntan kundi kemudian alat kerja yang disewa itu dokumen pendukungnya invoice PO penawaran sewa alat kerja yang kedua ada akte pendidikan perusahaan yang menyewakan alat tersebut terus kemudian untuk bahan baku dokumen pendukung yang adalah yang pertama invoice atau PO atau purchase order atau penawaran material yang kedua ada sertifikat TKDM mass product dari Kemenpre jika belum ada dapat membuat self-assessment sesuai aturan yang berlaku berikut kemudian ini adalah dokumen-dokumen pendukung yang disyaratkan berdasarkan Permen 22 tahun 2020 next kemudian untuk catatan verifikasi itu ada biaya produksi dihitung sampai dengan lokasi pekerjaan atau pabrik atau workshop untuk produk barang yang bersangkutan atau sedang kita sertifikasi kemudian perhitungan TKDN barang ditelusuri sampai dengan barang tingkat layer 2 atau vendor-vendornya bapak yang dihasilkan produsen dalam negeri kemudian yang ketiga dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN yang tidak dapat dipertanggungjawabkan nilai TKDN untuk komponen tersebut dinilai nihil jadi ini semua juga tertera dalam Permen-peri nomor 20 tahun 2020 next nah kemudian kita masuk ke konsep pengembangan jadi ketika tadi adalah konsep atau skema perhitungan untuk manufaktur dimana digital digital 70% dan non-digital 80% sekarang kita ke pengembangannya yaitu proses-based dimana digital porsinya adalah 30% dan juga non-digital adalah 20% jadi semua untuk development adalah proses-based jika tadi manufaktur adalah cost-based ini adalah proses-based jadi hanya ditunjukkan prosesnya dan juga dokumen pendukungnya next next pak nah untuk perbedaan dari digital dan non-digital adalah piranti lunak sebagaimana saya jelaskan di awal tadi perbedaan dari non-digital dan digital adalah jika digital itu membutuhkan software untuk menjalankan atau memfungsikan fungsi utama dari produk yang bapak verifikasi atau yang bapak sertifikasi jadi disini perbedaannya adalah ketika non-digital tanpa piranti lunak jika digital adalah dengan piranti lunak ini ada bobot perhitungannya tersendiri itu ada tiga yang kita hitung dari piranti lunak yang pertama source code dan compile itu dengan bobot 23,33% dimana source code dan compile ini adalah pekerjaan bapak dalam membuat source code dan meng-compile menjadi satu kemudian ada develop user interface itu ada bobotnya ada 5% dan juga testing dan lagi 5% jadi setelah mengumpulkan source code atau membuat source code dan meng-compile menjadi satu kemudian develop user interface-nya UI-nya itu seperti apa diperlihatkan kami dan dokumennya SOP atau standar operasional prosedurnya kemudian testing and debugging dari source code yang telah dibuat tersebut next kemudian pengembangan selanjutnya adalah design industry design industry ini sama digital dan non-digital hanya berbeda pada bobotnya saja jadi yang kita nilai ada tiga yaitu pertama product design mechanical design dan juga computer and numerical control atau CNC or mockup jadi ketika di digital produk design adalah 13,34% dan di non-digital adalah 20% di mechanical design di produk digital 10% dan di produk non-digital 15% dan di CNC or mockup di produk digital 10% dan di produk non-digital 15% jadi perbedaan dari ketiga pekerjaan ini adalah produk design adalah design produk kita dari luar contoh handphone ini ini kan produknya sudah terlihat dari luar nah itu adalah produk design jadi kita lihat kasat mata itulah yang dinilai dalam kegiatan produk design ketika mechanical design adalah design-design dalamnya bapak atau contoh dudukan PCB letakkan letakkan-letakkan speakernya kemudian antenanya dan lain-lain itu adalah mechanical design yang kita nilai di permen ini kemudian untuk CNC or mockup itu adalah ketika CNC bapak molding pembuatan molding dalam negeri itu dapat kita hitung persentase sebesar 10% digital dan non-digital 15% atau bapak dapat menyertakan pembuatan mockup dalam 3D printing itu juga bisa kita nilai kegiatan tersebut next dan yang terakhir untuk skema pengembangan itu adalah desain tata letak atau desain dari PCB-A nya bapak jadi untuk produk digital dan non-digital juga sama yang dinilai ada 5 hanya saja perbedaannya adalah persentase bobotnya masing-masing untuk skematik diagram skematik diagram adalah gambar komponen elektronik maupun non-elektronik yang akan dimonting ke atas PCB atau printed circuit board jadi ketika menggambar skematik di dalam negeri dan dilakukan oleh pabrikan bapak akan dapat kita nilai untuk produk digital 8,33% non-digital 10% kemudian yang nomor 2 kegiatan engineering validation testing or backboarding jadi ketika bapak setelah menggunakan skematik setelah mendesain skematik diagram harus dites dulu apakah benar gambar saya biasanya kalau di Altium itu ada ada fitur untuk pengecekan langsung itu ketika ketika proses itu dilakukan maka akan mendapatkan produk digital 5% dan di non-digital 10% kemudian nomor 3 ada design circuit board atau printed circuit board atau PCB jadi ketika perusahaan bapak mendesain sendiri PCB nya ataupun wiring atau jalur kelistrikan dari PCB tersebut itu akan dapat kita nilai TKDN digital 10% non-digital juga sama 10% kemudian ketika kegiatan nomor 4 design atau production prototyping dilakukan untuk PCB tersebut maka akan dapat kita nilai juga TKDN nya untuk digital 5% dan non-digital dan yang terakhir kegiatan testing and calibration PCB SMT jadi ketika semua sudah dilaksanakan di dalam negeri dimounting kemudian pasti harus ada testing apakah PCB kita berjalan dengan baik atau tidak ketika kegiatan sebut dilaksanakan di Indonesia atau di pabrik bapak atau di sapon itu dapat persentase untuk produk digital 5% dan non-digital 10% next bisa dipercepat Pak Reza baik ini untuk dokumen kelengkapan pirati lunak itu harus ada SOP masing-masing dalam bahasa Indonesia 100% bahasa Inggris 80% ini mungkin nanti dapat dibaca di materi yang akan kita share next kemudian ini adalah formulir pengembangan jadi ketika kita melakukan perhitungan hanya checklist checklist saja itu akan nanti langsung muncul nilai total nilai pengembangan yang di highlight mana pun next kemudian untuk rekapitulasinya itu penggabungan antara TKDN barang manufaktur maupun TKDN pengembangannya jadi untuk digital 70% pengembangan 30% nah ada di dapat nilai TKDN di highlight warna kuning itu 28,25% next ini adalah checklist dokumen yang dibutuhkan untuk kita melakukan verifikasi TKDN jadi ada yang mutlak itu harus dipenuhi atau mandatory dalam tertuang dalam permen ketika jika ada itu hanya bersifat suplementari yang dapat menambahkan nilai TKDN selanjutnya ini dapat dibaca kemudian SOP dari TKDN sendiri kalau proses penerbitan sertifikat yang pertama input sinas kemudian kontrak kerja dengan kami kemudian kami melakukan verifikasi lapangan input data penulisan vendor kemudian finalisasi nilai TKDN input sistem laporan dan QC panel review bersama kementerian perindustrian P3DN dan juga terakhir sertifikat TKDN keluar next ini pengajuan sinas tata caranya mungkin dapat dibajari dan dapat dibaca masing-masing pak karena materi kita share next 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 ini ada tata caranya langkah step per step sudah kita terangkan disini kita pandu next next lagi next next ya selanjutnya selanjutnya sampai kiri berkas sampai proses berhasil oke next kemudian ini adalah sama contoh sertifikat tadi sudah dijelaskan lepas dunjur next ya mungkin itu dari saya pak untuk terkait tentang cara perhitungan produk elektronika dan denatika mungkin itu dari saya pak saya kembalikan kepada bapak-bapak terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati